Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Tutorial GC Pada video sebelumnya, saya sempat membahas bagaimana cara memilih kain yang tepat yang dapat digunakan di dalam pembuatan video yang memerlukan kain green screen Nah, pada waktu itu ada seseorang yang bertanya bagaimana cara memilih warna yang tepat warna hijau muda, seperti ini, hijau stabilo, atau hijau tua Nah, karena itulah di dalam video kali ini saya akan sedikit banyak membahas tentang kain green screen ini Nah, untuk sedikit banyak yang masih bertanya saya menggunakan kain Sponbond Kain Sponbond ini, atau biasanya orang tahu itu kain yang biasanya jadi bahan goodie bag atau mungkin semacam seperti pelapis helm Jadi, teman-teman kalau misalnya di tempat kalian tidak ada yang tahu nama kain Sponbond mungkin kalian bisa bilang kain goodie bag gitu ya Nah, contohnya seperti ini Mengapa saya menggunakan kain Sponbond ini? Yang pertama adalah kain ini sangat ringan ya Jadi, kayak ini itu hanya dijepit dia tidak sampai jatuh Saya pernah menggunakan karpet Waduh, itu bisa jatuh karena cukup berat dan juga teksturnya ini dia tidak memantulkan cahaya ya sekalipun ini agak mengkilat Nah, tapi yang bagian ini tidak ya dan juga ini bisa kita pilih ketebalannya Saya punya ini adalah 70 GSM ya 70 atau 75 ya Kita bisa pilih yang 100, mau pilih yang 50 tapi kalau 50 biasanya agak transparan Jadi, kalau saya pilih yang 75 karena harganya lebih terjangkau Saya mendapatkan kain ini bisa dapat harga 8.000 sampai 9.000 Jadi, cukup murah ya Itu harga per meternya Jadi, selain dia ringan dia juga murah dan gampang didapat Nah, penggunaan warnanya sebenarnya selain warna hijau kita bisa menggunakan warna yang lain baik itu warna putih, warna merah, warna hitam contohnya seperti warna yang kain-kain Sponbone ini ya ketika saya ke sebuah toko Jadi, sebenarnya kita bisa menggunakan semua warna Tetapi, mengapa di dalam perfilman yang menggunakan CGI gitu atau misalnya kita kayak nge-vlog mengapa harus menggunakan warna hijau dan juga ada juga warna biru ya Nanti saya akan bahas Mengapa? Karena warna hijau dan warna biru itu tidak terdapat di dalam tubuh manusia ya Jadi, kalau warna yang lain itu bisa bertabrakan dengan warna di dalam tubuh manusia Jadi, misalnya kalau kita warna putih orangnya kebetulan putih maka itu bisa tertutupi ya orangnya juga bisa hilang ketika efek green screen-nya itu dinyalakan ya chromic-nya itu Nah, jadi kenapa di dalam perfilman warna hijau dan warna biru? Nah, warna hijau biasanya digunakan di dalam pembuatan film di suasana yang siang ya, cerah gitu Kalau warna biru biasanya di dalam kondisi malam kondisi gelap Nah, jadi kalau teman-teman bisa tahu ya mengapa menggunakan warna hijau dan warna biru? Nah, karena yang pertama adalah tidak ada di dalam warna tubuh manusia dan yang kedua adalah penggunaan siang dan malam Nah, warna hijau sendiri kita nggak usah bingung ya teman-teman ya Nah, saya juga menggunakan dua warna hijau ini Nah, waduh banyak banget ya Sebenarnya kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet teman-teman bisa cuma pakai warna yang hijau ini Apalagi teman-teman pembuatan videonya yang tidak berpindah-pindah ya Nah, karena saya itu membuat video itu berpindah-pindah ya karena untuk kondisi sekolah untuk pembuatan film di sekolah gitu ya atau misalnya drama orang tua siswa Nah, itu harus mobile saya karena itu saya menggunakan dua warna ini Kenapa dua warna ini? Nah, warna hijau ini yang tua ini saya gunakan di dalam kondisi yang pencahayaannya itu cukup kuat biasanya kalau contohnya di dalam di outdoor ya di luar ruangan saya menggunakan yang warna hijau ini tetapi kalau misalnya di dalam ruangan seperti ini dan contohnya lagi di dalam ruangan yang di dalam video ini nah itu saya menggunakan warna hijau yang ini karena apa? dia tidak terlalu gelap nah, karena itulah saya menggunakan dua warna ini ya jadi warna ini saya digunakan untuk di dalam ruangan atau indoor yang dia itu cukup terang ya sekalipun di dalam pencahayaan yang kurang tetapi kalau yang warna hijau ini saya gunakan di dalam maksud saya di outdoor ya di luar ruangan nah dan juga jangan lupa selain penggunaan warna kain ini juga kita harus perhatikan pencahayaan ruangan ya seperti tadi outdoor atau indoor nah, kalau indoor pun apakah ada pencahayaan seperti ini nah, saya menggunakan dua lampu ya satu lampu buatan sendiri LED yang saya ragi sendiri dan satunya lagi saya pakai Alexbox yang untuk menambah pencahayaan ruangan karena ruangan yang agak gelap nah selain tadi warna kain dan juga pencahayaan ruangan kita juga harus melihat sensor dari kamera handphone atau kamera digital atau mirrorless yang teman-teman gunakan nah, seperti saya di dalam pembuatan setiap video yang saya buat itu handphone saya sensornya cukup lumayan ya tetapi kadang kalau misalnya kalau ini contohnya saya membuat di luar ruangan menggunakan kain ini nah handphone saya ini sepertinya ada efek beauty yang mencerahkan nah, dia itu akan ini warna hijaunya jadi bukan hijau jadi kayak agak-agak ya menyamai warna manusia kulit manusia pernah saya waktu buat video cukup lama eh yang terjadi dia itu dengan warna kulit itu hampir sama akhirnya editannya itu kelihatan ada hijau-hijaunya sedikit nah, sangat sayang ya jadi yang pertama penggunaan kain itu kita fleksibel kita bisa pilih warna hijau yang mana tapi kalau mau amannya pilih yang warna hijau muda atau biasanya kalau di dalam toko online itu namanya hijau stabilo nah, kalau hijau rumput seperti ini sekali lagi untuk outdoor juga untuk warna biru kita juga bisa gunakan itu biasanya setting malam atau setting di dalam gua nah, itu cocok ya warna biru nah, juga penggunaan cahaya dan juga di dalam handphone yaitu atau kamera tentang sensor yang digunakan ya demikianlah tutorial dari saya tentang kain spawn bone ini ya yang biasanya digunakan untuk pembuatan video green screen semoga teman-teman sebagai pelaku konten kreator dapat lebih kreatif dan semoga tutorial ini menambah wawasan setiap kita semua dan semuanya sampai jumpa di video selanjutnya